Sejak kaum musyrikin Quraish mendengar kekalahan mereka di Badar, terutama dari pemimpin-pemimpin mereka, mereka terus-menerus berusaha melakukan pembalasan terhadap kaum muslimin, terutama terhadap pribadi Nabi SAW. Pasca Perang Badar, Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah, selain menyelesaikan berbagai pekerjaan, selalu memantau dan mencari informasi mengenai pergerakan kaum musyrikin Quraish dan golongan Yahudi yang tinggal di sekitar kota Madinah. Sejak Nabi SAW dan kaum muslimin berperang melawan kaum Yahudi Bani Koyinuko, yang berakhir dengan pengepungan dan pengusiran mereka tanpa pertumpahan darah, yang terjadi pada akhir bulan SAW sampai bulan Zulqaida tahun ke-2 Hijriah. Kaum muslimin tidak melakukan perang dan Nabi tidak mengirimkan pasukannya untuk menyerang pasukan lawan. Dengan diusirnya kaum Yahudi Bani Koyinuko, sebagian besar oknum Yahudi berhasil diberantas yang selama ini menimbulkan keonaran yang terjadi di kota Madinah. Dengan demikian, kaum musyrikin dan munafikin di kota Madinah dan sekitarnya merasa takut untuk menimbulkan kegaduhan dan keonaran walaupun hanya sesaat. Mereka takut karena membayangkan dalam benak mereka bahwa mereka akan mengalami nasib yang sama, seperti yang dialami kaum Yahudi Bani Koyinuko. Berkaitan dengan hal tersebut, situasi dan suasana kota Madinah agak tenang dan damai. Tidak terjadi kekacauan dan keributan, seperti yang biasa terjadi ketika kaum Yahudi Bani Koyinuko belum diusir. Namun situasi tersebut tidak berlangsung lama. Menjelang bulan Zulhizah, Nabi tiba-tiba mendengar kabar bahwa kaum musyrikin Quraizh yang dipimpin oleh Abu Sufyan telah berangkat dari Mekah menuju Madinah dengan kekuatan 200 prajurit berkuda. Saat itu, datang kabar kepada Nabi bahwa mereka datang untuk menyerang pinggir kota Madinah. Riwayatnya adalah sebagai berikut. Sekembalinya kaum musyrikin Quraizh setelah mengalami kekalahan yang tidak sedikit, Abu Sufyan dan para pemimpin Quraizh lainnya, terutama atas desakan para wanitanya, bersumpah untuk tidak membasahi rambut kepala mereka sebelum membalas dendam atau melawan Muhammad dan para pengikutnya. Oleh karena itu, Abu Sufyan dan teman-temannya selalu berusaha mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, terutama para prajurit pilihannya, guna menunaikan sumpahnya. Setelah ia memilih 200 prajurit, mereka berangkat ke Madinah, dipimpin oleh Abu Sufyan sendiri, dan semuanya singgah di Gunung Naib yang jaraknya kurang lebih 12 mil dari Madinah. Pada malam hari, pasukan tersebut ditinggalkan oleh Abu Sufyan di tempat itu, dan ia memasuki kota Madinah sendirian, dan dilanjutkan menuju perkampungan Yahudi kabilah Bani Nadir, yang merupakan kabilah terbesar kedua di Madinah. Ia berangkat ke kediaman seorang pemimpin Bani Nadir, yaitu Huya ibn Ahtob. Huya ibn Ahtob tidak bersedia menerima kedatangan Abu Sufyan, karena teringat perjanjian Dhamma yang pernah dibuatnya dengan Nabi. Setelah itu Abu Sufyan melanjutkan perjalanan menuju kediaman Salam bin Mishkam, pemimpin Yahudi Bani Nadir saat itu. Kedatangan Abu Sufyan disambut gembira oleh Salam, karena telah lama diam-diam memusuhi seruwa Nabi. Terlepas dari segala perjanjian Dhamma yang telah dilakukan Bani Nadir dengan Nabi, Salam bin Mishkam menyampaikan kepada Abu Sufyan berbagai cara yang akan berguna untuk menyerang Nabi dan para pengikutnya di Madinah. Dalam pertemuan tersebut, Abu Sufyan menyampaikan keinginannya untuk meminta bantuan kepada Salam bin Mishkam, yang pada akhirnya ia memenuhi semua keinginannya. Menjelang pagi, Abu Sufyan kembali ke Gunung Naib, lalu ia dan prajuritnya berangkat menuju Madinah. Sesampainya di pinggir kota Madinah, yakni di Dusun Al-Aruid, 3 mil dari Madinah, mereka bertemu dengan dua orang petani dari kaum muslimin yang sedang bekerja di ladangnya. Tiba-tiba mereka membunuh kedua petani tersebut, membakar rumah dan kebun warga, serta membakar juga pohon kurumah milik mereka. Setelah itu, mereka melarikan diri ke Mekah. Nabi mendengar berita ini, segera pasukan tentara muslimin di bawah kepemimpinan beliau berangkat mengejar musuh yang kejam dan keji ini. Kepemimpinan di kota Madinah diserahkan kepada Bashir bin Abul Munzir. Pasukan muslimin segera menuju ke tempat yang baru saja diserbu oleh Abu Sufyan dan prajuritnya. Kebetulan mereka masih berada di sekitar tempat tersebut. Setelah mereka mengetahui ada pasukan yang mengejar mereka, mereka berpencar dan berlari secepat mungkin. Mereka sangat takut akan disusul oleh tentara yang mengejar dari belakang. Bahan makanan yang dibawa tentara mesyirikin Quray saat itu terdiri dari gandum dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, untuk meringankan beban kendaraannya saat melarikan diri, makanan tersebut tinggalkan dan ada pula yang dibuang di tengah jalan, totalnya ratusan karung. Karena terus berlari, seluruh gandum diambil oleh kaum muslimin. Selanjutnya Nabi SAW bersama tentaranya kemudian kembali ke Madinah dengan aman. Akibat banyaknya gandum yang dibawa oleh kaum Qurais sebagai penghinahan terhadap mereka, tentara muslimin menamakan peristiwa ini dengan sebuah gosuan sawik atau perang gandum. Keberangkatan pasukan muslimin dan kepulangannya ke Madinah memakan waktu lima hari lima malam. Sekembalinya ke Madinah, Nabi SAW kemudian mengadakan sholat idul adha bersama kaum muslimin di sebuah lapangan di Madinah. Usai menunaikan sholat idul kurban, Rasulullah SAW menyembelih kamling untuk kurban, Begitu pula umat Islam lainnya yang mampu. Sholat idul kurban dan penyembelihan kurban merupakan sholat pertama yang dilakukan umat Islam. Daging kurban kemudian dibagikan kepada kaum muslimin yang miskin dan tidak mampu.